Kesempatan sedekah cariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah cariah Anda melalui Bangla Malat Indonesia 353 00 16 716 Atas nama Pondok Pesantren Tahkimusunnah Al-Islam Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi 0813 73 14 79 83 Jazakumullahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wassalam tasliman mazidah Ya ayyuhaladzina amanuttaquullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhaladzina amanuttaquullaha wa kuuluu kawlan sadeida Yuslih lakum ma'amalakum wa yakfir lakum zhunubakum Wa min yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna astakal hadis kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sarral umuri muhdasatuhah Wa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnah Ma'asiral muslimin wal muslimat Ibadallah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita kepada pembahasan kita Fikih kalimat tayyibah La ilaha ilallah Pada pertemuan yang lalu kita Sampai di poin yang ketiga Dari fikih kalimat la ilaha ilallah Yaitu tentang khabarnya La anna fiyalil jins Yaitu takdirnya La ilaha haqqun illallah Atau la ilaha bihaqqin illallah Tidak ada sesembahan yang benar Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Makna ini Harap dipahami baik-baik Sehingga Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut Dan itu menjadi akidah kita Kita paham Apa yang menjadi Muktadonya Tuntutan dari kalimat tersebut Kemudian Fikih yang berikutnya Dari kalimat At-tayyibah La ilaha ilallah Al-Quranul Karim Wa sunnatul Nabi Sallallahu alaihi wa sallam A'adhamul Qutubillati Fassarat A'u fussirat fiha Kalimatul Tawhid Bahwasannya Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu merupakan kitab yang paling agung Di dalam Kita mendapatkan penafsiran Tentang kalimat La ilaha ilallah Jadi Tentang kalimat La ilaha ilallah Itu dijelaskan secara gamblang Di dalam Al-Quran Ataupun di dalam Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bimakna Artinya kata beliau Makna la ilaha ilallah Wadihun jaliyun La khafa'afihi Likulli man ta'ammal kitab Allah Wa sunnat rasulihi Sallallahu alaihi wa sallam Jadi makna kalimat La ilaha ilallah Jelas Dan gamblang Tidak ada yang samar Tentang makna kalimat ini Bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Makanya diturunkan Al-Quran Dijelaskan oleh Sunnah Dipelajari Ini Bahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Paling jelasnya ilmu Itu ya tentang La ilaha Illa Allah Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Paling gamblangnya penjelasan Penjelasan tentang La ilaha Illa Allah Nah ini Sehingga kita tidak perlu Rujukan yang lain Tidak perlu rujukan dengan Ilmu-ilmu warisan dari Yunani Atau ilmu akal Sebagaimana Orang-orang asairah Mengertikan ilah Itu adalah Al-Mustakni Al-Mustakni Amman siwah That yang tidak butuh kepada yang lain Nah ini penerjemahan yang batil Kemudian makna ilah apa Al-ilah maknanya Ma'bud Satu yang diibadahi La orang-orang yang mengandalkan ilmu ilmu warisan Yunani Atau mengandalkan akalnya Maka mereka menafsirkan ilah itu dengan penafsiran Al-Mustakni Amman siwah That yang cukup Tidak butuh kepada yang lain Jadi tidak menyentuh makna Ibadah sama sekali Padahal itu makna Rububiah Jadi kalau mau mencari makna La ilaha ilallah Cukup merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan disitu dijelaskan dengan Segamblang-gamblangnya penjelasan Jadi kita tidak perlu rujukan yang lain Bahkan tujuan Allah SWT Menurunkan Al-Quran Rasulullah SAW menjelaskan isi Al-Quran Yang paling pokok adalah Menjelaskan makna La ilaha illallah Karena dengan itu mereka diutus Untuk itu kitab itu diturunkan Dan dengan sebab itulah manusia diciptakan Jadi ilmu yang paling jelas Adalah ilmu tentang apa? La ilaha illallah Penjelasan yang paling gamblang Adalah penjelasan tentang La ilaha illallah Tidak ada yang samar La khufa'afihi Ini difahami Tidak tahu bagaimana Ilmu yang sedemikian jelasnya Jadi samar di tengah-tengah kaum muslimin Bahkan hilang Banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya Dijelaskan dalam Al-Quran Sebagaimana dalam ayat yang kemarin sudah Banyak kita sampaikan Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa'budullaha Wajtanibut ta'ud Sembahlah oleh kalian Allah saja Dan jauhilah oleh kalian ta'ud Ayat ini menjelaskan makna La ilaha illallah Sembahlah oleh kalian Allah saja Itu illallah Isbad Wajtanibut ta'ud La ilaha Itu ayat yang sederhana saja Dan juga ayat tentang Ibrahim Alaihissalam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Bagaimana Kalimat La ilaha illallah Melalui Da'wahnya Ibrahim Alaihissalam Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan tentang Ibrahim Alaihissalam Bahwasannya beliau Berkata kepada kaumnya Sesungguhnya Sesungguhnya aku berlepas diri Dari semua yang kalian ibadahi Ini makna apa ini La ilaha Jadi sesungguhnya Aku berlepas diri Dari semua sesembahan Yang kalian ibadahi Atau sesungguhnya aku berlepas diri Dari bentuk-bentuk Peribadahan kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna Itu makna La ilaha Illa alladhi Fatorani Kecuali zat yang telah menciptakan Aku Makna apa ini Illallah Berarti tersimpan disitu Makna La ilaha Illallah Dan itu sangat jelas Karena itu rumusnya Semua ibadah Itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala Itu rumusnya Anna jami' al-ibadat Hakkun lillahi wahdah La syarikalah Itu rumus umum Sebagian dijelaskan oleh Beliau membuat kaidah Seperti itu Jadi semua ibadah Itu adalah Hak Allah subhanahu wa ta'ala Saja Yang tidak ada sekutu baginya Nanti maksudnya Ketika Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Menjelaskan Bahwa itu adalah ibadah Maka tidak boleh diberikan Kecuali hanya kepada Allah Sorfuha li ghairillah Syirkun billah Dipalingkannya untuk selain Allah Berarti itu Kesirikan dalam beribadah kepada Allah Jelas itu rumus umumnya Ibadah apapun Balung nanti rumus khususnya Poin-poin ibadah Seperti misalkan apa Wa'akimis salah Tegakkan oleh mushalat Salat diperintah oleh Allah Berarti salat adalah Ibadah Berarti Yang berhak terhadap ibadah salat Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kepada selain Allah Terjatuh pelakunya Dalam kesirikan Menyembelih korban Untuk mengatakan ini ibadah Butuh dalil Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Misalkan Qul Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi rabbil Alamin Katakanlah Sesungguhnya salatku Wanusuki Dan sembelahan korbanku Berarti sembelahan korban Ibadah bukan ibadah Ibadah Ketika kita tahu itu ibadah Maka Hanya Hak Allah subhanahu wa ta'ala Dipalingkannya kepada selain Allah Waqa'ah Sahibuhu Fisirki billah Terjatuh pelakunya Dalam kesirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya Pegang itu mudah Dan itu paling jelas Dalam Al-Quran Gak ada yang samar Doa Ibadah bukan ibadah Rasulullah s.a.w. dalam hadis Riwati Imam Tirmidhi Rahimullah ta'ala Bila mengatakan Ad-do'a'u Huwal ibadah Doa adalah Ibadah Ditafsirkan dalam hadis yang lain Meskipun hadis ini Do'if Tapi ulama mengatakan Penafsirannya dalam hadis itu Ad-do'a'u Mukhul ibadah Doa itu adalah Inti sarinya ibadah Otaknya ibadah Itu doa Berarti doa ibadah bukan ibadah Ibadah Siapa yang berhak terhadap ibadah ini? Allah subhanahu wa ta'ala Sarfuhali ghayrillah Syirkun billah Dipalingkan kepada selain Allah Berarti syirik Di antara doa adalah apa? Istighasah misalkan Istighasah Ada istighasah Ada istighasah Istighasah Doa yang bentuknya Minta dikeluarkan dari kesulitan yang telah menimpa Itu namanya istighasah Jadi seorang tertibat Jadi seorang tertibat kesulitan Minta dikeluarkan oleh Allah dari kesulitan Namanya apa? Istighasah Kalau istighasah Minta dilindungi dari keburukan yang akan menimpa Itu istighasah Bahasa kita minta Perlindungan Istighasah permintaan secara umum Tiga-tiga ini doa Berarti ibadah bukan ibadah Ibadah Siapa yang berhak terhadap ibadah? Allah subhanahu wa ta'ala Maka istighasah Istighasah Istighanah Itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala Dipalingkan kepada selain Allah Maka itu adalah syirik dalam beribadah Pelakunya musrik Batal Islamnya Itu Penalti besarnya itu disitu Membatalkan Islam Sedang banyak kaum muslimin Sadar atau tidak sadar Banyak mereka yang terjatuh dalam perilaku Kesirikat Waliyahdubillah Kalau itu sudah hilang Apalagi Punya sholat Punya haji Yang kata adanya ketika hajinya ikhlas Sodaqah Amal-amal yang begitu besar Tapi dia melakukan Memberikan ibadah kepada selain Allah Masuk dalam ayat Allah Walakad ukhia ilaika Wa ila alladzina min qablikah Lain asroqta Layahbatana amalu Sungguh aku telah wahyukan Kepadamu ya Nabi Allah Dan kepada para nabi sebelummu Jika engkau berbuat syirik Hapus seluruh Amalmu Dan engkau di akhirat Tergolong orang-orang yang Merugi Ini Rasulullah dan para Rasulullah ya Masya Allah Maka Dipahami betul Disini mengisarohkan Kau muslimin gak beli uzur Kalau sudah sampai kepadanya Quran Sudah sampai kepadanya Al-Quran Hadis Quran ini sudah dia baca Sudah dibahasakan oleh orang lain Dengan bahasa yang dia fahami Dia mengerti Bahkan sekarang banyak Al-Quran Yang sudah diterjemahkan Ke bahasa masing-masing daerah Indonesia ada Bahasa apa lagi? Inggris ada Bahasa Urdu ada Bangladesh ada Cukup Berarti hujah sudah sampai Apalagi dia Bisa menerjemahkan Apalagi bisa bahasa Tafsirnya Belum ditambah Kajian-kajian Tentang masalah Pentingnya Tauhid Dan bahayanya Syirik Yang begitu banyak Maka tidak ada uzur Kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu Yang paling jelas Di dalam Al-Quran Paling jelas di dalam Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Maka siapa yang Terperosok kepada Mempersekutukan Allah Dalam ibadah Maka jatuh dia Dalam kesyirikan Batal Islamnya Dia musyrik Bukan lagi seorang Muslim Ahli Tauhid Seperti Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan dengan sangat jelas Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Man qala La ilaha ilallah Wa kafara Bima yu'badu Mindunillah Harumamaluhu Wadamuhu Wahisabuhu Alallah Barang siapa Yang mengucapkan La ilaha ilallah Qal Tidak titik disitu Kenapa tidak titik Ini mengisyarahkan Tidak cukup Dengan ucapan Man qala Diucapkan La ilaha ilallah Tidak cukup Diucapkan Tambai Wa kafara Bima yu'badu Mindunillah Dan dia kufuri Semua yang diibadai Dari selain Allah Harus ada dua ini Kemudian faedahnya Sudah kita sampaikan Jangan lupa Orang yang sudah mengucapkan La ilaha ilallah Belum cukup Untuk menjadi muslim Ahli tawhid Bersama ucapannya Dia sudah mengerti Maknanya Bahwasannya La ilaha ilallah itu Tidak ada ilah yang hak Kecuali Allah Belum cukup Untuk jadi muslim Ahli tawhid Bahkan Bahkan Sudah mengucapkan Sudah mengerti Maknanya Dan dia sudah Ikrarkan Dia berikrar Bahwasannya itu adalah Akidahnya La ilaha ilallah Tidak ada sesembahan yang hak Kecuali Allah Bahkan Dia sudah Tidak beribadah Kecuali Hanya kepada Allah Dia jauhi Kesirikan Hatta yang terkecil Dia jauhi Belum cukup Kata saya Muhammad begitu Sampai Dia tambahkan Kepada Empat hal ini Satu hal Yaitu Al-Kufru Bimayu Badu Mindunillah Mengkufuri Mengingkari Membenci Berlepas diri Dari semua Yang diibadai Dari selain Allah Jadi Di samping Kita mengamalkan Tauhid Menjauhi sirik Kita harus punya Sikap Yang jelas Tertanam Kuat dalam hati Benci dengan Kesirikan Dan benci dengan Orang-orang Ahli sirik Jelas ya Bahkan Kalau kita masih Meyakini Orang yang Memberikan ibadah Kepada selain Allah Itu Bukan seorang Musrik Kafir Rugi Dengan kerugian Yang besar Belum cukup Jelas Orang yang Memberikan ibadah Kepada selain Allah Musrik Harus yakin Dia musrik Jelas ini Ini bukan Pengkafiran Yang membabi Buta Itu dalilnya Itu akidah Ahli sunnat Wal jamaah Akidah ahli Tauhid Makanya di Nawak hitul islam Sudah kita bahas Itu Di antara Pembatal keislaman Adalah Man lam yukafir Al musriki Siapa yang Tidak mengkafirkan Orang-orang musrik Atau Atau dia ragu Akan kekafirannya Atau membenarkan Madhab Kekafiran tersebut Fahuwa kafirun Maka dia sendiri Yang Kafir Jelas ya Nah Dan itu Makna yang Begitu jelas Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Ya Jadi Tidak samar Makanya Beliau mengatakan Syekh Salih Wa yal'ajab Min unasin Sungguh menakjubkan Dari manusia Atau orang-orang yang Yahfadun al-Qur'ana Yahfadunahu Bikiraatin mutawatirah Dengan orang-orang Yang hafal Al-Quran Bahkan menghafal Dengan Kiraah yang Mutawatirah Dengan Bacaan yang Standar Ya Walakin Nahum min ajahlin Nasi Bimakna La ilaha Ilallah Tapi dia termasuk Orang yang Paling tidak tahu Paling bodoh Terhadap Makna La ilaha Ilallah Ini hal yang Menakjubkan Dia baca Quran Padahal disitu Penjelasan tentang La ilaha Ilallah itu adalah Penjelasan yang Paling jelas Bersama itu Dia tidak Tahu Ya Nah Ini fikir yang Keempat Jadi Perkara yang Paling jelas Dalam agama kita Ini adalah Tawheed Bahkan Nalimah Ibnul Qayyim Rahmatullah Beliau Menjelaskan yang Maknanya Al-Quran Kulluhu Fit Tawheed Quran itu Semuanya Berbicara tentang Tawheed Isinya Tawheed Lawan dari Tawheed Syirik Itu isi Al-Quran Kemudian Kewajiban-kewajiban Tawheed Penyempurna-penyempurna Tawheed Pembatal-pembatal Tawheed Itu isi Al-Quran Seluruhnya Ya Nah Jadi itu Kita fahami Jadi untuk Mengetahui Makna La ilaha illallah Cukup Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Jelas ya Ini poin Maka dibaca Al-Quran itu Dibaca Dipelajari Tujuan Al-Quran itu Untuk Dipelajari Dan diamalkan Bukan hanya Untuk pajangan Padahal Satu orang Mushabnya berapa Lima Baru terus Tidak ada yang dibaca Dibaca Bahkan Baca Al-Quran itu Ibadah lah ya Ibadah secara Tersendiri Muslim minimal Sehari ya Baca Al-Quran lah Diluar sholat Maksudnya Jangan saya Udah baca Al-Quran Sholat Untung masih sholat Ya Apalagi Talabah Kesibukan baca Al-Quran Syukur bisa dihafal Selesai hafalan Masya Allah Itu fadilah dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Nah Kemudian Fikih yang kelima Dari Fikih Kalimat Tayyibah Annal khilafah Ma'al musrikin Al-awwalin Lam yakun Fi tafsiri Hadihi Al-Kalimah Bahwasannya Perbedaan Antara Rasulullah S.A.W. Dan para sahabat Dengan orang-orang Musrik Pada zaman itu Bukan tentang Makna La ilaha Illallah Perbedaan yang terjadi Antara Rasulullah Dan para sahabat Dengan orang-orang Musrik Itu bukan Pada Pemaknaan La ilaha Illallah Jelas Bukan disitu Perbedaannya Makna La ilaha Illallah Itu sepakat Antara Rasulullah S.A.W. Bersama sahabat Dengan orang-orang Musrik Sepakat Tentang makna Apa ini La ilaha Illallah Gak ada Perbedaan Jelas Jadi perbedaannya Bukan disini Perbedaan yang terjadi Antara Rasulullah Bersama sahabat Dengan orang-orang Musrik Dulu Itu bukan Pada Arti Makna La ilaha Illallah Bukan Makna La ilaha Illallah Rasulullah Dan bersama Para sahabat Dengan orang-orang Musrik Kufar Itu sepakat Maknanya Gak ada Perbedaan Orang-orang Musrik Itu ngerti Makna La ilaha Illallah Itu La ilaha Hakun Illallah Ngerti Faham Mereka Karena itu Kemarin kita katakan Kenapa sih mereka Begitu alot Untuk mengucapkan Kalimat apa La ilaha Illallah Pilih perang Pilih tengkar Dan berpisah Dengan Sanak kerabatnya Pilih terbunuh Kenapa Begitu alot Ketika Nabi Tawarkan Kalimat Ini Kepada Abu Talib Pahamannya Satu kalimat Yang aku akan Berhujah Untukmu Nanti Di hadapan Allah Kenapa Begitu Nabi S.A.M. Mentalkin Abu Talib Yang sedang Naza Ini Abu Jahal Mentalkin Nya Juga Abu Talib Apakah Kamu Benci Dengan Agama Nenek Moyang Berarti Abu Jahal Faham Nggak Abu Jahal Faham Nggak Dengan Kalimat La Ilaha Ilallah Faham Dia Nggak Ridho Kalau Temannya Abu Talib Teman Serumpun Dalam Agama Ini Keluar Dari Agama Nenek Moyang Nggak Ridho Maka Ketika Nabi Katakan Ucapkan Wahai Pamanku La Ilaha Ilallah Abu Jahal Mengatakan Wahai Abu Talib Apa Kamu Benci Dengan Agama Nenek Moyang Jawaban Ini Talkin Abu Jahal Menunjukkan Dia Faham Nggak Dengan Kalimat La Ilallah Faham Sampai Terjadi Perang Badar Perang Uhud Dan Peperangan Peperangan Berikutnya Permusua Pengkhianatan Perjanjian Hudaybiyah Itu Semua Karena Kalimat Ini La Ilaha Ilallah Mereka Faham Justru Karena Faham Itulah Mereka Tidak Mau Mengikrarkan Karena Orang-orang Arab Dulu Tidak Pengecut Tidak Pendusta Begitu Sudah Diucapkan Kelazimannya Dipegangi Dusta Dulu Itu Aeb Besar Meskipun Mereka Musrik Kafir Makanya Abu Sufyan Ketika Dihadapkan Kepada Herakles Dia Mengatakan Andai Saya Mau Berdusta Andai Dusta Itu Tidak Aib Tidak Akan Menjadi Cacat Bagi Kehidupan Dan Pribadi Saya Saat Itu Mestinya Saya Berdusta Memberi Keterangan Palsu Tentang Rasulullah Sallallahu Nah Itu Jadi Bukan Di sini Tempat Perbedaannya Mereka Faham Karena Itu Ketika Mereka Menghadapi Da'wah Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Nabi Sallam Mengatakan Kulu La Ilaha Ilallah Tuflihu Ucapkan Oleh Kalian La Ilaha Ilallah Tuflihu Kalian Akan Beruntung Bahkan Dalam Hadis Yang Sahih Di Awal Da'wah Di Awal Da'wah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Datang Ke pasar Pasar Rasulullah Itu Da'wah Ke pasar Masya Allah Sekarang Tidak ada Da'i Ke pasar Kecuali Belanja Ke pasar Apa Yang Ditawarkan La Ilaha Ilallah Itu Tidak Diupah Tidak 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 Dikasih Inventaris Kendaraan Dadah Itu Amanah Dari Allah Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Berjalan Di Pasar Di Belakangnya Ini Abu Lahab Abu Lahab Itu Paman Kandung Nya Abu Lahab Itu Paman Kandung Rasulullah Sallam Kakak Bapaknya Tertua Abu Lahab Ini Paman Kandung Nya Begitu Nabi Sallam Menyampaikan Kepada Manusia Ayyuhannas Kulu La Ilaha Ilallah Wahai Manusia Ucapan Oleh Kalian La Ilaha Ilaha Tuflihu Kalian Nanti Takkan Beruntung Maka Abu Lahab Berkata Jangan Dengarkan Orang Gila Ini Dia Pendusta Begitu Nabi Mengajak Manusia Kepada La Ilaha Ilallah Abu Lahab Mengucapkan Seperti Itu Lagi Coba Dibuntuti Oleh Abu Lahab Sambil Abu Lahab Bawa Batu Begitu Nabi Sallam Mengucapkan Kalimat La Ilaha Mengajak Manusia Kepada Kalimat La Ilaha Dilempar Sama Abu Lahab Dengan Batu Sampai Betis Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Berdarah Ini Rasulullah Dan itu Paman Kandungnya Ngerti Makna La Ilaha Ilallah Dan Begitu Beratnya Perjuangan Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Coba Yang Memusuhi Bukan Orang Jauh Pamannya Sendiri Bapak Sudah Tidak 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 Masya Allah Masya Masya Allah Ya Jadi Mereka Mengerti Makna La Ilaha Bukan Disitu Tempat Perbedaannya Dan Melihat Apa Yang Disampaikan Nabi Itu Usi Nafsi Wa Iyakum Ayu Ikhwah Ini Agungnya Dan Itu Intisari Islam Itulah Intisari Islam Itulah Intisari Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Yang Membuat Islam Kita Itu Ada Itulah Kuncinya Surga Ini Perkara Yang Paling Mendasar Paling Penting Paling Agung La Ilaha Illallah Tauhidullah Maka U'budullah Wala Tusrikubihi Syai'an Sembah Oleh Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sekali Kali Mempersekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Pelajari Agama Allah Ya Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Sat Ayah 4-5 Allah Mengatakan Wa Ajibu Anja'ahum Mundhirun Minhum Wa Qala Al Kafiruna Hatha Sahirun Kadhab Dan Mereka Ta'ajub Mereka Heran Ketika Datang Kepada Mereka Seorang Pemberi Peringatan Dari Kalangan Mereka Sendiri Yaitu Rasulullah S.A.W Memberi Peringatan Akan Bahayanya Kesirikan Wa Qala Kafirun Orang-orang Kafir Musrik Mengatakan Hatha Sahirun Kadhab Ini Adalah Tukang Sihir Yang Pendusta Padahal Gelar Itu Dipaksakan Mereka Ngerti Bahwa Rasulullah Tidak Pernah Berbuat Sihir Dan Mereka Tau Dan Diakui Rasulullah Tidak Pernah Berdusta Sampai Abu Lahab Tidak Sanggup Mengatakan Rasulullah Tidak Sanggup Ketika Nabi S.A.W Kumpulkan Orang-orang Arab Di Awal Dakwah Diingatkan Mereka Dari Bahaya Zirik Diajak Mereka Kepada Tauhid Dikumpulkan Apa Kata Abu Lahab Taban Lakaya Muhammad Alihada Jamaatana Selakang Kau Muhammad Apa Hanya Untuk Semacam Ini Kamu Kumpulkan Kami Dijelaskan Oleh Para Ulama Kenapa Abu Lahab Mengatakan Taban Tidak Mengatakan Kedban Dusta Karena Abu Lahab Tahu Bahwasanya Rasul Kita Tidak Pernah Berdusta Maka Ini Gelar Yang Dipaksakan Sahirun Kadhaf Tukang Sihir Lagi Pendusta Lalu Apa Kata Mereka Perhatikan Kalimat Ini Pemahaman Mereka Terhadap Da'wah Nabi La Ilaha Ilallah Mereka Mengatakan Apakah Orang Ini Mau Menjadikan Sesembahan Yang Banyak Itu Hanya Menjadi Satu Sesembahan Saja Ini Maksud Apa Apa Ini La Ilaha Ilallah Tidak Ada Sesembahan Yang Banyak Itu Sesembahan Hanya Satu Mereka Ngerti Makna La Ilaha Ilallah Da'wah Seperti Ini Adalah Sesuatu Yang Aneh Tidak Ada Seperti Itu Berarti Mereka Paham Kalimat La Ilaha Ilallah Jadi Perbedaannya Bukan Di Situ Jelas Ya Dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Dalam Surat Sofat 25 35 Allah Mengatakan Sesungguhnya Mereka Apabila Dikatakan Kepada Mereka La Ilaha Ilallah Yastakbirun Mereka Sombong Kenapa Ngerti Maknanya Lalu Mereka Menjawab Mengatakan Apa Kita Harus Meninggalkan Sesembahan Sembahan Kita Ini Gara Tukang Sihir Yang Gila Ini Lagi Lagi Siapa Rasulullah Jadi Ngerti Ketika Nabi Ajak Mereka Kulu La Ilaha Ilallah Ini Jawaban Mereka Paham Kalau Sudah Mengucapkan La Ilaha Ilallah Berarti Tidak Boleh Memberikan Ibadah Apapun Bentuknya Kecuali Hanya Kepada Allah Jelas Jelas ya Ini yang Difahami oleh Orang-orang Musrik Kan itu Syih Mengatakan Ta'san Liman Abu Jahlin A'rafu Minhu Bi Asli Din Sungguh Jelek Sungguh Buruk Orang Yang Mengatakan Dirinya Muslim Abu Jahal Lebih Tahu Tentang La Ilaha Ilallah Daripada Dia Masalah Abu Jahal Sungguh Buruk Seorang Yang Menasapkan Dirinya Kepada Islam Abu Jahal Lebih Mengerti La Ilaha Ilallah Arti Dan Maknanya Daripada Dia Itu Punya Dia Orang Lain Lebih Paham Tentang Miliknya Taksan Celaka Orang Yang Seperti Ini Maka Jangan Sampai Kita Muslim Mengucapkan La Ilaha Ilallah Tidak Ngerti Makna La Ilaha Ilallah Dan Realita Di Tengah Kau Muslimin Kan Banyak Seperti Itu Anak Menjumpai Banyak Sekali Yang Seperti Itu Zikir Mereka Ngerti Afdalu Zikir La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Sudah Menikmati Betul Habis itu Istighasa Kepada Selain Allah Minta Minta Kepada Penghuni Kubur Memberikan Sembelian Korban Kepada Selain Allah Makanya Orang Yang Mengucapkan Kalimat Ini Tidak Ngerti Sarat Pertama Yaitu Ilmu La Tanfa'uhu Tidak Memberikan Manfaat Tidak Bermanfaat Dia Ucapkan Ratusan Ribuan Kali Tapi Tidak Ngerti Apa Maksud Kalimat Ini Maka Dengan Enteng Tanpa Beban Tanpa Merasa Berdosa Dia Berikan Ibadah Kepada Selain Allah Antum Pernah Tau Dengar Orang Yang Sering Saya Contohkan Ya Sehfulan Agisni Agisni Pernah Tau Pernah Dengar Anak Pernah Menjumpai Dengan Mata Yang Masih Ini Telinganya Juga Belum Ganti Ini Malam Jumat Nanti Habis Baca Surat Yasin Di Masjid Yang Situ Ada Kuburnya Namanya Masjid Keramat Halakoh Bawa Kayak Pendekar Itu Tas Kain Isinya Ternyata Kopi Isinya Jadi Sayanya Sudah Ya Sehfulan Biasanya Disebut Seh Abdul Qadir Jalin Agisni Yang Lain Agisni Keluarkan Satu Kopi Itu Sampai Menjelang Subuh Wallahi Jadi Halakoh Mereka Sampai Nangis Nangis Agisni Agisni Sampai Kopinya Habis Jadi Kopi Dari Sekian Alat Menggunung Nanti Diambil Lagi Malam Jumat Untuk Begitu Lagi Kubur Yud Muslim Apa Muslim Salah Satu Mereka Imam Sholat Imam Di Masjid Itu Mereka Diagongkan Oleh Masyarakat Tokoh Masya Allah Makanya Semacam Ini Perlu Dipahami Karena Ternyata Kesirikan Itu Setan Dalam Menipu Manusia Dalam Babi Itu Tidak Berhenti Mereka Dibikin Mabuk Tidak Sadar Bahwa Ini Telah Membatalkan Apa Islam Nya Hal Nunabbi Ukum Bil Akhsarina A'malah Alladzina Dholas A'yuhum Fil Hayati Dunya Wayasabuna Annahum Yuxinuna Sunnah Masya Allah Jadi Minta Taufik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Kita Jangan Merasa Aman Sudah Sering Kita Sebutkan Apa Doanya Ibrahim Setelah Nabi Allah Ibrahim A'layhissalam Kalau Ibrahim Imam Imam Ahli Taufid Kekasihnya Allah Subhanahu Wata'ala Dai Taufid Kenapa Beliau Dilemparkan Ke api Apa Karena nakal Itu Karena Taufid Karena La Ilaha Illallah Kenapa Beliau Diusir Ayahnya Sendiri Dari Kampung Halam Dari Rumahnya Sehingga Harus Melanglang Buana Ketiga Negeri Ibrahim Berda'wah Kenapa Karena La Ilaha Illallah Bersama Itu Beliau Begitu Takutnya Dari Kesirikan Beliau Tidak Pernah Merasa Aman Dari Bahaya Kesirikan Bagaimana Selainnya Merasa Aman Bukti Tadi Yang Anda Sampaikan Yang Anda Lihat Anda Dengar Tentang Orang-orang Yang Seperti Itu Tokoh Bisa Jadi Hafalan Korannya Banyak Khotib Jumat Dai Ilah Tidak Tau Saya Begitu Begitu Kerjanya Yes Aghizni Aghizni Dan Di Masjid Milik Dia Itu Ada Tiga Kuburan Besar Kuburan Ini Diklaim Sebagai Keturunan Rasulullah S.A.W. Maka Namanya Kawum Alawiyun Nasabnya Kepada Fatimah Ali Ini Diakungkan Kuburannya Ya Nah Tapi Karena itu Dijelaskan oleh S.S.A.L.E.H Tidak Boleh Bagi Seorangpun Tidak Ada Udur Bagi Seorangpun Untuk Tersibukkan Dirinya Sampai Tidak Mengerti Makna Yang Wajib Dia Ketahui Yaitu Makna Dari La Ilaha Illallah Tidak Boleh Bagi Seorang Pun Tidak Ada Udur Karena Alasan Apapun Orang Tidak Menunaikan Tuntutan Dari Kalimat La Ilaha Illallah Maka Maka Muncul Pertanyaan Sebenarnya Yang Jadi Perbedaan Antara Rasulullah Bersama Sahabat Dengan Orang Orang Musyrik Itu Apa Perbedaannya Adalah Fi Muktado La Ilaha Illallah Di Dalam Mewujudkan Apa Yang Jadi Tuntutan La Ilaha Illallah Itu Yang Terjadi Perbedaan Kalau Makna Sepakat Tapi Mereka Tidak Mau Mewujudkan Tuntutan La Ilaha Illallah Maka Tadi Mereka Mengatakan Aja'alal Ali Hatta Ilahan Wahidah Inna Hada Lashay'un Ujab Apakah Sesembahan Yang Banyak Yang Selama Ini Kita Ibadai Harus Dijadikan Satu Saja Hanya Allah Ini Perkara Yang Aneh Mereka Tidak Mau Terima Jelas Jadi Bukan Pada Rububiah Allah Itu Pencipta Allah Allah Itu Pengatur Alam Allah Itu Pemberi Rizki Allah Itu Yang Menghidupkan Yang Mematikan Kalau Itu Tidak Ada Masalah Di Karangan Orang Orang Musyrik Bukan Disitu Tapi Ketika Mereka Diminta Jangan Berikan Ibadah Kecuali Hanya Kepada Allah Sembah Oleh Kalian Allah Dan Jangan Kalian Sekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Dan Wala Tushriku Bihi Say'an Disitu Ada Dua Keumuman Yang Luar Biasa Yang Pertama La Nahi Setelahnya Fi'il Mudare La Tushriku Berarti Fi'il Mudare Ini Takdirnya Masdar Ini Bahasa Arab Masdar Itu Nakirah Maka Ini Adalah Isim Nakirah Tempatnya Di Tempat Nahi Memberi Fa'idah Umum La Tushriku Bihi Say'an La Tushriku Jangan Kalian Mempersekutukan Allah Dengan Sirik Jenis Apapun Besar Kecil Tersembunyi Tidak Boleh Ini Dalamnya Makna Ayat Tadi Jadi Kita Baca Ayat Wa Abudullahu Wa La Tushriku Bihi Say'an Masuk Jadi Sirik Besar Kecil Ataupun Sirik Yang Tersembunyi Semuanya Dilarang Tidak Boleh Dikerjakan Karena Dosa Sirik Tidak Diampuni In Allah La Yakfiru Ayyusroka Bihi La Yakfiru Ayyusroka Bihi Fikihnya Sama Dengan Latus Riku Bihi Say'an Jelas ya Ayyusroka Sama An Masdariyah Ketemu Yusroka Itu Takdirnya Masdar Berarti Innallah Halayak Firu Sirkan Bihi Sirik Jenis Apapun Tidak Allah Ampuni Baik Besar Kecil Ataupun Sirik Al-Khofi Maka Tidak Ada Satupun Dosa Dan Kesalahan Yang Lebih Buruk Lebih Jelek Lebih Berbahaya Daripada Mempersekutukan Allah Pada Hak Allah Bahkan Keumumannya Mencakup Tiga Ruang Kesirikan Sirik Dalam Rububiah Sirik Dalam Uluhiyah Sirik Dalam Nama Dan Sifat Allah Semuanya Dilarang Tidak Ada Satupun Yang Boleh Dan Semua Diancam Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Ria Sirik Bukan Sirik Sirik Sumah Orang Memperbagusi Ibadah Karena Dilihat Orang Atau Dia Melakukan Ibadah Karena Ingin Disanjung Orang Tadinya Tidak Mau Sholat Sunnah Pas Sepi Masjid Eh Ada Orang Masuk Sholat Sunnah Karena Ada Orang Ngelihat Supaya Dapat Sanjungan Sirik Halus Sampai Nabi Sallam Mengatakan Inna sirka Fihadih L'umah Akhfa Min Dabi Bin Naml Kesirikan Yang Ada Di Umat Ini Lebih Samar Dari Langkah Seekor Semut Masya Allah Ya Nah Itu Jadi Letak Perbedaannya Dimana Dengan Orang Orang Musyrik Dalam Mempraktekan La Ilaha Ilallah Sepertinya Sekarang Pun Sama Jadi Orang Orang Yang Sudah Mengucapkan La Ilaha Ilallah Kalau Suruh Mempraktekan Kalimat Itu Ini Maknanya Seperti Ini Tuntutannya Seperti Ini Mereka Tidak Akan Sanggup Makanya Kalau Cuman Allah Saja Yang Disebut Mereka Isma Azat Kulub Lathina Layu Minuna Bil Akhirah Jengkel Hatinya Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Negeri Akhirat Kalau Cuman Allah Saja Seakan Akan Mengatakan Masa Kayak Tidak Ada Sesembahan Yang Lain Insya Allah Ya Nah Kemudian Fikih Yang Keenam Kata Beliau Hafidhullah Ta'ala Anta'alamah Anna Min A'zamid Dawa'in Lati Usibat Biha Hadihil Ummah Kaunu Makna Kalimati Tauhid Say'an Ghariban Illa 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 Inda Man Sha'allahu Jalla Wa'ala Tidaknya Kita ketahui Bahwasannya Paling Besarnya Pendorong Sebab Yang Menjadikan Umat ini Tertimpa Musibah Kesirikan Yang Begitu Banyak Dan Merata Itu Karena Makna Kalimat Tauhid Makna Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Menjadi Suatu Yang Asing Pada Diri Mereka Di Telinga Mereka Dalam Kehidupan Mereka Makna Yang Sesungguhnya Jadi Mereka Itu Hampir Tidak Pernah Merasakan Kecuali Dengan Perasaan Aneh Kalau Dijelaskan La Ilaha Ilaha Itu Tidak Ada Ilah Yang Hak Untuk Diibadai Kecuali Allah Jari Bu Tajidu Cobalah Coba Dalam Da'wah Sampagangan Isti Ghosah Kepada Orang Yang Sudah Mati Isti Ghosah Kepada Penghuni Kubur Ini Sirik Sirikul Akbar Bisa Membatalkan Islam Pelakunya Musrik Kafir Keluar Dari Islam Aneh Ini Hampir Mirip Dulu Jadi Makna La Ilaha Allah Begitu Terasing Dari Sekian Banyak Kaum Muslimin Atau Orang Orang Yang Menasapkan Dirinya Kepada Islam Makna Yang Ada Pada Mereka Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Tidak Ada Zat Yang Mampu Mengatur Alam Kecuali Allah Tidak Ada Yang Menghidupkan Kecuali Allah Tidak Ada Yang Mematikan Kecuali Allah Tidak Pemberi Rizki Kecuali Allah Berkisar 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 Tauhid Rububia Maka Dengan Mudahnya Dan Dengan Entengnya Mereka Memberikan Ibadah Kepada Selain Allah Tanpa Merasa Beban Bahkan Kadang-kadang Marah Memusuhi Orang Yang Tidak Mau Seperti Mereka Dan Ini Kan Pernah Terjadi Ketika Suatu Hari Di Sebuah Kampung Melaksanakan Ritual Penyembelihan Korban Kepada Selain Allah Penyembeli Binatang Korban Diberikan Kepada Selain Allah Satu Kampung Satu Daerah Nah Untuk Membeli Binatang Korban Ini Maka Warga Yang ada Disitu Harus Ikut Kadi Ambil Seratus Dua Ratus Atau Infak Seikhlasnya Misalkan Begitu Untuk Membeli Binatang Korban Yang Akan Dikorbankan Untuk Selain Allah Entah Itu Namanya Danyangan Atau Apa Yang Bau Rekso Kampungnya Tersebut Supaya Terlindungi Padahal Menyembelih Binatang Korban Itu Ibadah Yang Sangat Agung Begitu Sebagian Mereka Menolak Tidak Mau Tidak Ikut Campur Itu Dengan Bahasa Yang Sehalus Apapun Jengkel Mereka Ini Tidak Toleran Dan Seterusnya Sekian Banyak Kalimat Kalimat Yang Tidak Mengenakan Bahkan Dijadikan Masalah Yang Seakan Akhir Tertuntut Secara Hukum Masyarakat Bahwa Orang Itu Bersalah Innalillahi Wa Innalillahi Rajika Ini Menunjukkan Terasingnya Makna Kalimat La Ilaha Illallah Ini Mendorong Kita Mengajak Kita Terutama Orang-orang Yang Allah Berizki Ilmu Kepadanya Para Dai Boleh Para Dai Para Ustadz Bersibuk Menerangkan Tentang Ini Adab Ini Apa Al Muamalah Dan seterusnya Itu Perkara Yang Muhim Penting Tapi Jangan Lupa Bahwa Inti Sari Da'wah Itu Adalah La Ilaha Illallah Diajari Umat Tentang Itu Jangan Takut Resiko Kadang Satu Kelompok Da'wah Tidak Mau Menerangkan Tentang Hakikan La Ilaha Illallah Apa Kata Mereka Dan Ini Saya Dengar Sendiri Juga Kalau Diterangkan Secara Asalnya Nanti Akan Menimbulkan Perpecahan La Hawla Wala Kuatai La Tauhid Menjadi Sumber Pempercahan Padahal Kita Disuruh Bersatu Berkumpul Di Atas Tauhidullah Masih ingat Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memberitakan Rasulnya Sallallahu Sallam Memberitakan Rasulnya Untuk Mengajak Orang-orang Ahlil Kitab Kul Ya Ahlal Kitab Ta'alau Ila Kalimat Kalimat Sawa'im Bainana Wabainakum Alla Na'bud Illallah Wala Nusrika Bihi Say'a Ba'dun Arbaban Mindunillah Fa'intawallahu Fa'qulus Hadubi Anna Muslimun Katakan Wahai Alil Kitab Kemarilah Kepada Satu Kalimat Yang Sama Antara Kami Dengan Kalian Kita Tidak Menyembah Kecuali Allah Kita Persekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Kita Tidak Mengangkat Sebagian Kita Dari Sebagian Yang Lain Sebagai Sesembahan Sesembahan Selain Allah Kalau Mereka Berpaling Tidak Mau Saksikan Kami Adalah Orang Orang Muslim Ahli Tawahid Apa Artinya Berkumpul Yang Satu Penyembah Kupul Satunya Berkorban Kepada Selain Allah Satunya Ahli Libidah Ini Tong Sampah Laki Matalah Gada Harganya Katanya Ini Da'wah Manusia Diajak Kepada Kalau La Ilaha Ilaha Mereka Tolak Dikatakan Sebagai Sumber Perpecahan Dan Ingat Ikhwah Ketika Ajakan Kepada Tawheed Kepada La Ilaha Ilaha Itu Mujmal Tidak 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 Wahai Muslimin Kewajipan Kita Men Tidak 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 Dirinci Ini Syirik 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 Kiamatnya Itu Di situ Jelas Makanya Masya Allah Ini mendorong Kita Terutama Yang diberi Rizki oleh Allah Ilmu Para Da'i Para Ustaz Para Ulama Supaya Kita Betul Betul Muncul Kesadaran Untuk Apa Kita Punya Kewajipan Apa Kewajipan Kita Albayan Menerangkan Terangkan Dan Hati-hati Fitnah Da'wah Berat Jadi Da'i Itu Berat Jadi Public Figur Itu Berat Kadang-kadang Keinginan Supaya Diterima Dirinya Oleh Manusia Ini Sering Kita Ingatkan Untuk Diri Saya Sendiri Juga Yang Lain Keinginan Supaya Da'wah Dan Dirinya Diterima Oleh Manusia Lebih Mengemuka Daripada Pokok Inti Da'wah Itu Sendiri Sehingga Kadang-kadang Da'wah Tidak Tersampaikan Itu Masih Diberi Utur Atau Barangkali Kebenaran Dia Bolak-balik Demi Supaya Dia Diterima Oleh Masyarakatnya Ini Da'i Ila Populitas Da'i Ila Suhrah Padahal Allah Perintahnya Udu'u Ila Sabili Rabi Seru Manusia Kepada Jalan Tuhan Mu Wal Ikhlasu Saqilun Ikhlas Itu Berat Ya Nah Jadi Albayan Menerangkan Albalak Menyampaikan Wadda'wah Menyeru Manusia Kepada La Ilaha Allah Terangkan Kepada Mereka Makna La Ilaha Ilallah Gak Usah Ditutup Tutupi Bahasakan Dengan Selembut Lembutnya Tapi Hakikat Maknanya Sampai Kepada Kau Muslimin Sehingga Mereka Faham Apa Itu La Ilaha Ilallah Kok Setelah Itu Muncul Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Allah Subhanahu Tala Berfirman Wa Murbil Ma'ruf Wanha Anil Mungkar Wasbir Ala Ma'as Sabak Ajak Manusia Kepada Yang Ma'ruf Cegah Mereka Dari Yang Mungkar Bersabarlah Atas Apa Yang Menimpa Dirimu Kadang Musibah Di atas Musibah Ini Dai Di satu Daerah Yang Tidak Sama Dengan Daerah Saya Misalkan Begitu Dia Berda'wah Mengajak Manusia Kepada Tauhid Menerangkan Kalimat La Ilaha Ilallah Dipermasalahkan Oleh Kaumnya Oleh Lingkungannya Misalkan Kadang-kadang Temannya Dai Yang Kurang Hikmah Dia Dalam Berda'wah Masya Dengan Umatnya Musibah Lagi Dengan Cacimaki Saudaranya Apa Kita Tidak Belajar Dari Rasulullah S.A.W Begitu Nabi S.A.W Mengajak Manusia Di Makkah Ini Contoh Rasulullah S.A.W Sebaik Baiknya Manusia Akhlaknya Sudah Sempurna Begitu Manusia Diajak Kepada La Ilaha Ilallah Gempar Kota Makkah Jelas Jadi Itu Bukan Ukuran Sampaikan Kebenaran Meskipun Pahit Kemudian Terangkan Kalimat La Ilaha Dengan Sejelas Jelas Terangkan Makna Dengan Dua Rukun Ada Naf Sarat Sarat Pembatal Pembatal La Ilaha Terangkan Umat Sangat Membutuhkan Itu Kemudian Fikih Yang Terakhir Yang Ketujuh Anna Wazifat Al-Abdil Muslim Wal-Ummat Muslimah Fi Hadih Al-Hayah Taduru Fi Hadih Al-Kalimah Bahwasannya Tugas Pokok Setiap Hamba Muslim Dan Umat Muslimah Secara Umum Dalam Kehidupan Dia Di Dunia Ini Berporos Kepada La Ilaha Illallah Tugas Hidup Kita Ini Berporos Kepada La Ilaha Illallah Wadhalika Min hilali Arbaati Umur Dan Itu Melalui Empat Perkara Tugas Hidup Profesi Pokok Perkara Penting Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Kehidupan Kita Adalah La Ilaha Illallah Yang Jualan Yang Buruh Yang TNI Yang Polisi Yang ASN Dan Seterusnya Tukang Pulung Apapun Itu Adalah Kesibukan Dunia Yang Allah Bagi-Bagi Berbeda Bidah Tapi Kewajipan Pokok Seorang Muslim Hamba Allah Porosnya Adalah La Ilaha Illallah Menjaganya Dengan Sebenar-benarnya Penjagaan Dengan Empat Perkara Yang Pertama Ayyaf Hama Ma'naha Indah Setiap Muslim Faham Makna La Ilaha Illallah Kita Lapar Berada Di rumah Di rumah Tidak Ada Makanan Kita Akan Keluar Bawa Uang Ini Keluar Kuliner Beli Makanan Satu Porsi 35 Ribu Dibeli Dibayar Karena Perutnya Lapar Dia ngerti Kebutuhannya Seorang Muslim Untuk Memahami Kalimat La Ilaha Illallah Yang Seringnya Mudah Gratis Yang Penting Dia Mau Hadir Tidak Dituntut Apapun Juga Tidak Tergerak Padahal Kalimat Ini Andekan Untuk Mengetahuinya Antum Harus Keluarkan Seluruh Harta Antum Wajib Dikeluarkan Karena Ini Ilmu Yang Fardu'ain Tidak Boleh Seorang Pun Tidak Tahu Tentang Makna La Ilaha Illallah Jelas Semuanya Itu Kan Khusus Santri Tidak Ada Abdun Muslimun Semua Hambah Muslim Fardu'ain Pertama Harus Faham Makna La Ilaha Illallah Alhamdulillah Di majlis ini Kita pelajari Makna La Ilaha Illallah Supaya Kokoh Diulang Diresapi Dipahami Betul Bila perlu Dibaca Dalilnya Bila perlu Lagi Dibaca Keterangan Ulama Tentangnya Buku Yang Terjemahan Berbahasa Indonesia Sudah Sangat Banyak Tidak Ada Uzur Lagi Tidak Boleh Malas Ini Satu Sanian Yang kedua Tugas Pokok Ini Ayyakmala Bimuktadoha Nda'lah Setiap Jiwa Muslim Mengamalkan Mewujudkan Apa Yang Menjadi Tuntutan La Ilaha Illallah Tidak Tidak Gak Boleh Memalingkan Ibadah Kepada Selain Allah Kondisi Apapun Jangan Sekali-kali Kamu Mempersekutukan Allah Meskipun Kamu Dicincang Atau Dibunuh Jelas Ini Butuh Pertolongan Allah S Karena ini yang jadi Pokok perselisihan antara Rasul dan bersama sahabat Dengan orang-orang musrik Mengamalkan tuntutan La ilaha illallah Kaedahnya tadi, ini ibadah Kalau semua ibadah Hanya hak siapa? Allah Memalingkan satu saja jenis ibadah Kepada selain Allah, syirik Udah itu aja Kalau dulu belajar ada premis umum Premis khusus, kesimpulan Allah adalah satu-satunya Zat yang berhak diibadai Tidak ada sebutuh baginya Ini premis umum Khususnya semua ibadah berarti hanya Hak Allah Contoh nazar, nazar adalah ibadah Berarti nazar hanya Milik Allah, nazar hanya Hak Allah Kebalikannya, memalingkan Satu jenis ibadah Untuk selain Allah, maka ini Syirkun akbar Jelas ya? Nah Ketiga Ayyuhadzira 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 Wa ayyayyajtani Bama yunaqiduha Ndaklah dia hati-hati Waspada ekstra Dari semua bentuk Semua hal Yang bisa Membatalkan La ilaha ilallah Yang Allah telah berikan padanya Dijaga Kayak Ibrahim sampai berdoa ya kita berdoa bahkan ada doa yang istimewa diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam itu para sahabat merasa gelisah ketika Nabi menghabarkan syirik itu sangking samarnya kayak langkah semut qalu sahabat berkata bagaimana kita bisa selamat maka Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam baca di lazimi doanya barokallahu fikum jadi waspada dalam setiap detik kehidupan kita waspada Jangan sampai terjatuh Dalam kesirikan Ini kalimat-kalimat sirik Masya Allah Rabian yang keempat Ayyujahidah Tila tahayatihi Sayatinal jinni wal insi Fissabati alaiha Tidaklah dia berjihad Sepanjang hidup Untuk melawan Menghadapi syaitan-syaitan Baik dari kalangan jin dan manusia Agar dirinya bisa kokoh Teguh di atas La ilaha illallah Sabat Di atas La ilaha illallah Itu perlu berjuang Ya Bal ayyujahidah nafsahu Fi ayan tiqa biha Fi akhiri lahdatin min hayatihi Bahkan taknya setiap muslim Berjuang sekuat tenaga Melawan syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia Yang akan menggagalkan dia Untuk istiqamah di atas kalimat Tauhid Dan berjuang sekuat tenaga Agar akhir hidupnya Bisa mengucapkan La ilaha illallah Barang siapa yang Akhir ucapannya Menjelang dia Meninggalkan alam dunia ini La ilaha illallah Dia pasti masuk Surga Jelas ya Empat kewajiban kita Pertama Memahami makna La ilaha illallah Kedua Mengamalkan apa yang jadi tuntutan La ilaha illallah Ketiga Untuk kita waspada dan hati-hati Dari hal-hal yang merusak La ilaha illallah Pada diri kita Yang keempat Kita berjuang sekuat tenaga Agar kita bisa Kokoh Istiqamah Sampai kita mati Menemui Allah Di atas La ilaha illallah Demikian Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Meneguhkan hati kita Di atas tawhid Menghidupkan kita Di atas tawhid dan sunnah Dan mewafatkan kita Di atas Tauhid dan sunnah Dan kita diberi Rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Melafatkan La ilaha illallah Di saat ajal Menjemput kita Wallahu'alam bisawab Wabarakallahu fikum Sallallahu wa salam Wabarakatuh Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha ilaan Staghfiruka atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton